Limit X mendekati 12, X-12 dibagi dengan akar X plus 4 dikurangi 4, kita rationalkan kembali ya, akar X plus 4 ditambah 4, saya bagi dengan akar X plus 4 ditambah 4, oke, nanti limit X mendekati 12, X-12 saya kali dengan akar X plus 4 ditambah dengan 4, dibagi dengan, untuk yang di bawah itu bentuknya adalah A-B dikali dengan A plus B, maka hasilnya nanti adalah A kuadrat min B kuadrat ya, akar dikuadratkan maka akarnya hilang, X plus 4 dikurangi dengan 4 kuadrat itu 16, oke, Limit X mendekati 12, X-12 saya kali dengan akar X plus 4 ditambah dengan 4, dibagi dengan 4 dikurangi 16, itu adalah min 12 ya, maka X-12, ya, X-12 nya bisa kita corek, maka limit yang tersisa itu adalah akar X plus 4 ditambah dengan 4, kita substitusikan X nya 12 ya, 12 ditambah 4 itu adalah 16 ditambah 4, akar 16 itu adalah 4, 4 ditambah 4, hasilnya 8, D, nomor 10, ditanya limit X mendekati 9, 2 X kuadrat dikurangi 162, dibagi dengan X plus 3 akar X dikurangi 18, untuk bagian 9 yang di atas, limit X mendekati 9, saya lepaskan angka 2 ya, maka sini X kuadrat dikurangi dengan 81, dibagi dengan, nah untuk yang bagian bawah kita faktorkan, X plus 3 X dikurangi 18, jika kita faktorkan menjadi akar X, sininya akar X, 18 itu adalah 6 dikalikan 3, ya, 6 akar X dikurangi dengan 3 X, 3 akar X gitu ya, maka jawabannya adalah plus 3 akar X, oke ya guys, selanjutnya, saya akan buat di bawah limit X mendekati 9, 2 X kuadrat min 81, itu sama saja X plus 9 min 9, dibagi dengan akar X min 3 akar X plus 6, selanjutnya, limit X mendekati 9, 2 dikalikan X plus 9, untuk X min 9 saya jabarkan menjadi akar X plus 3 dikali dengan akar X min 3, saya bagi dengan akar X min 3 dikali dengan akar X plus 6, ada yang bisa kita coret? ada ya, yaitu ini kita bisa coret, maka nanti bersisa, limit X mendekati 9, 2 X plus 9, akar X plus 3, dibagi dengan akar X plus 6, oke, kita substitusikan X nya 9, 2, 9 ditambah 9, akar 9 ditambah 3, dibagi dengan akar 9 ditambah 6, 2 dikalikan ke 18, 3 ditambah 3 adalah 6, dibagi 3 tambah 6 itu 9, 18 dibagi 9 itu adalah 2, 4 dikalikan 6 itu adalah 24, jawabannya B, lanjut nomor 11, diketahui limit X mendekati 6, 2 akar 6 akar X min 12 dibagi dengan X min 6, oke, maka menjadi limit X mendekati 6, untuk bagian atas, 2 akar 6 nya saya lepas ya, maka menjadi akar X min, akar 6 ya, 2 akar 6 dikalikan min akar 6 itu adalah min 12, oke, ya, setelah itu, dibagi dengan X min 6, lalu apakah ada yang bisa kita coret, belum ada ya D, maka kita akan memanipulasi aljabar kembali, seperti ini, untuk bagian penyebut, X min 6, masing-masing berasal dari, ini ya, akar X kuadrat dikurangi dengan akar 6 kuadrat, sampai sini paham, nah, yang di bawah itu nanti akan membentuk tipe A kuadrat min B kuadrat, maka nanti menjadi A kuadrat, eh, sorry, A plus B ya, maka menjadi A plus B, maka menjadi nantinya A plus B, dikali dengan A min B, ya, maka limit, X mendekati 6, 2 akar 6, akar X min akar 6, dibagi dengan, nah, ini maka menjadi A plus B, A min B ya, A nya itu adalah akar X, akar X plus akar 6, dikali dengan akar X min akar 6, ada yang bisa kita coret ya D, ini kita bisa coret, maka nanti bersisa limit, X mendekati 6, 2 akar 6, dibagi dengan akar X plus akar 6, kita substitusikan, 2 akar 6, akar 6 ditambah akar 6, maka nanti 2 akar 6, dibagi dengan 2 akar 6, jawabannya adalah 1, kita lanjut ya, ke soal nomor 12, limit, X mendekati 4, 6 X akar X, dikurangi 24 akar X, dibagi dengan akar X min 2, ya, nanti untuk bagian, om bilang yang di atas ya, saya lepas 6 akar X, maka nanti X dikurangi 4, begitu ya, 6 X akar X, dikurangi dengan, 24 akar X, begitu ya D, lalu yang bagian bawahnya adalah, akar X min 2, setelah itu, limit X mendekati 4, 6 akar X, nah X min 4, saya lepas menjadi, akar X, akar X, sininya plus 2, sininya min 2, saya bagi dengan, akar X min 2, nah, boleh kita coret ya, maka nanti limit X mendekati 4, bersisa 6 akar X, akar X ditambah 2, kita substitusikan, 6 akar 4, akar 4 ditambah 2, 6 dikalikan 2, itu adalah 12, 2 ditambah 2, itu adalah 4, 12 kalikan 4, itu adalah 48, jawabannya D, nomor 13, limit X mendekati 7, 2 X kuadrat, min 15 X plus 7, dibagi dengan, akar X plus 2, dikurangi 3, maka nanti limit X mendekati 7, 2 X kuadrat, min 15 X plus 7, dibagi dengan, akar X plus 2, min 3, saya rasionalkan ya, maka nanti sini, akar X plus 2, ditambah 3, ya seperti ini, oke, nah, maka nanti limit X mendekati 7, 2 X kuadrat, min 15 X plus 7, saya faktorkan ya, D ya, maka seperti ini, 7 kalikan 1, maka nanti sini, min sama min, dikali dengan akar, X plus 2, plus 3, untuk bagian bawah, ini bentuknya adalah, A min B, dikali dengan A plus B, maka nanti, A kuadrat, min B kuadrat ya, akar X plus 2, dikuadratin, maka akarnya hilang, min B kuadrat, 3 kuadrat, itu 9, ya, maka nanti, 2 X min 1, X min 7, dikalikan akar, X plus 2, plus 3, saya bagi dengan, X min 7, ya, limit X mendekati 7, ini boleh kita corek, maka nanti, bersisa limit X mendekati 7, 2 X di min 1, dikali dengan akar, X plus 2, plus 3, kita tinggal substitusikan ya, 2 kalikan 7, kurangi 1, dikali dengan akar, 7 tambah 2, itu 9, ya, ditambah 3, 14 kurangi 1, adalah 13, dikalikan 3, tambah 3, itu adalah 6, maka jawabannya adalah, 78, A, nomor 14, tentukan limit X, mendekati min 1, 3 X plus 3, dibagi dengan akar, 7 plus X, dikurangi akar, 5 min X, kita menggunakan metode, merasionalkan ya, 3, X plus 1, saya lepaskan akar 3, sini jadinya, 7 plus X, min, akar 5 min X, kita rasionalkan, dikali dengan, akar 7 plus X, ditambah, akar, 5 min X, sorry, sini min, min X, dibagi dengan, akar, 7 plus X, dikurangi, akar, 5 min X, oke, nanti limit X, mendekati min 1, 3, dikalikan X plus 1, dikali dengan akar, 7 plus X, ditambah dengan, akar, 5 min X, untuk yang bagian bawah, bentuknya adalah, nantinya, A kuadrat, min B kuadrat, maka akar, 7 plus X, dikuadratkan, jadi, 7 plus X, dikurangi dengan, 5 min X, limit X, mendekati min 1, 3, X plus 1, akar, 7 plus X, ditambah, akar, 5 min X, untuk yang bagian bawah, ini X, dikurangi, min X, maka jadi, plus 2 X ya, 7 dikurangi 5, itu adalah, 2, nah, 2 X plus 2, saya, pecah menjadi, seperti ini, 2 X plus 1, sama saja ya, deh, nah, ini boleh kita coret, nah, maka setelah kita coret, boleh kita substitusikan ya, dengan nilai X nya, adalah min 1, 3, dikalikan, akar, 7 kurangi 1, ditambah, akar, 5 kurangi 1, O5 tambah 1 ya, X nya itu, adalah negatif 1, dibagi dengan, 2, nah, 3, ini berarti kan, akar 6, ditambah dengan, akar 6, dibagi dengan, 2, akar 6, ditambah akar 6, itu adalah, 2 akar 6, 3 kalikan 2, adalah 6, 6 akar 6, dibagi dengan 2 ya, maka jadinya, 3 akar 6, oke, jawabannya adalah D, nomor 15, limit, X mendekati 12, akar X min akar 12, dibagi dengan, akar 2, X plus 1, dikurangi 5, kita rasionalkan ya, limit X mendekati 12, nanti sini akar X min akar 12, per, akar 2, X plus 1, dikurangi 5, saya rasionalkan, akar 2, X plus 1, plus 5, akar 2, X plus 1, plus 5, ini adalah, hasil, akar sekawan, untuk bagian penyebut ya, saya kan juga kalikan, dengan hasil akar sekawan, bagian pembilangnya, karena bagian atas, mumpun bawah, itu ada akarnya ya, maka kita rasionalkan, dua kali, ini jadinya, akar X, plus akar 12, dibagi dengan, akar X plus akar 12, ya, untuk bagian atas, terlebih dahulu ya, deh, kita kerjakan, limit X mendekati 12, nanti yang di sini, adalah, A min B, dikalikan A plus B, maka menjadi, A kuadrat, min B kuadrat, dikali dengan, akar, 2 X plus 1, ditambah 5, untuk bagian penyebutnya, nanti sini adalah, A min B, dikalikan A plus B, maka menjadi, A kuadrat, min B kuadrat, akarnya hilang ya, maka, 2 X plus 1, min 25, dikali dengan, akar X plus akar 12, oke, saya lanjutkan, limit X mendekati 12, X min 12, dikali dengan, akar 2 X plus 1, plus 5, dibagi dengan, ini berarti 2 X ya, 1 kurangi 25, adalah min 24, dikali dengan, akar X plus akar 12, nah, untuk, 2 X min 24, boleh saya lepas menjadi, 2 nya saya, di depan kan ya, depan sini, maka nanti sini, X min 12, itu sama aja ya, 2 X min 24, oke, ada yang boleh kita corek ini, setelah dicorek, boleh kita substitusikan ya, maka nanti akar, 2 dikali dengan 12, itu adalah 24, 24 ditambah 1, adalah 25, 25 di akar itu 5 ya, 5 ditambah 5, itu adalah 10, ya, maka langsung saja ya, saya buat atasnya, adalah 10, untuk bagian bawahnya, itu ada 2, akar 12, ditambah akar 12, itu 2 akar 12 ya, nah, 2 akar 12, maka nanti 10, 4 akar 12, itu adalah 2 akar 3 ya, 10 dibagi 2, itu adalah 5, maka kita rasionalkan, dikali dengan akar 3, dikali dengan akar 3, 5 akar 3, per 3, dikali 4, itu 12 ya, 5 per 12, akar 3, jawabannya tepat, itu adalah B, oke, terima kasih beratanya, semoga kalian bermanfaat, saya sudah bahas, dalam hal nomor 1, sampai dengan 15, simak kembali video, nanti berikutnya lainnya ya, Assalamualaikum,